Jelang Ido Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi, Persekutuan Perempuan Maluku B2M Kota Jayapura berkolaborasi dengan Wanita Budis Indonesia WBI menggelar Kunjungan Kasih di Musola Firdaus Aso, Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Sabtu 6 April 2024. Dalam Kunjungan Kasih ini, B2M dan WBI menyerahkan bantuan berupa 150 kotak tajir dan 60 paket sarung bagi kaum muslimin dan muslimah diakon merayakan hari kemenangan Ido Fitri yang tinggal beberapa hari lagi. Dikatakan Ketua Persekutuan Perempuan Maluku B2M Kota Jayapura, Nyonya Aisyah Rinosan Siahaya, bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan kepedulian sebagai sesama anak bangsa di Kota Jayapura. Dijelaskannya kegiatan berbagi kasih yang dilaksanakan bersama komunitas suamena di angkasa ini sebagai bentuk toleransi kepada sesama umat manusia. Ini dari Persekutuan Perempuan Maluku Kota Jayapura dan Wanita Budis Kota Jayapura akan kolaborasi dalam hal kunjungan kasih dalam rangka berbuka kuasa bersama dengan warga yang ada di sini, yaitu komunitas itu merupakan program kerja dari Persekutuan Perempuan Maluku dan Wanita Budis Kota Jayapura. Saya sangat berterima kasih kepada penerima kasih kepada penerima salam di sini dan tahu bahwa mau menerima kami dengan tujuan seperti itu kami yang akan berpartisipasi. Bukan saja kami seagama tetapi dengan penerima lain dari hujanan, wanita budis pun demikian, kita juga mau berkumpulasi, kita akan berkumpulasi di sini sambil berbagi kasih dan tujuan kami untuk menyambut kuasa dan persekutuan perempuan maluku. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan minal airi roboizi, mempenuhi lahir batin, selamat berbuka kuasa juga untuk saat ini. Dan berikutnya, apa yang kami berikan, itulah kepedulian kami kepada warga di sini. Sementara itu, Nyonya Nova alias Eng Eng, selaku Ketua Wanita Budis Indonesia Kota Jayapura, menyampaikan merasa syukur bisa ada bersama dengan komunitas suaminah Ibu Sola Firdaus Aso untuk saling berbagi kebahagia. Dikatakannya, WBI menyerahkan bantuan berupa 60 paket sarung bagi saudara-saudari umat muslim di kota Jayapura untuk merayakan Hari Raya Idu Fitri. Jadi di dalam menyambut, Ramadan sudah berjalan, sekarang kita akan sedikit lagi, tinggal beberapa hari akan menyambut Hari Raya Besar Idu Fitri. Jadi, bagai umat beragama, kami tentunya ingin ada kerukunan di antara umat beragama. Jadi, ini hanya sedikit yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat, harapannya ke depannya ya semakin baik lagi. Toleransinya semakin meningkat di antara umat beragama di kota Jayapura khususnya. Kegiatan kami, semuanya kunjungan kasih ke Panti Asuhan, memberikan sedikit, ya berbagi kasih juga dengan mereka, dengan anak-anak kami. Terus, kami juga ada, kalau dalam hal kegiatan-kegiatan perayaan Hari Besar, ya seperti umumnya donor darah, kami adakan pasar. Di tempat yang sama, salah satu pengurus Musola, Firdaus Asso, menyampaikan ungkapan terima kasih atas kehadiran pengurus P2M dan WBI Kota Jayapura, sekaligus berbagi kasih dengan jamaah Musola. Di Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.